Intro Hai dasar kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor ID Marco Seperti apa sih isi kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya, ikuti Intro Hai Raga Selamat datang di ID Marco.net.com Terima kasih dan Raga disini sebagai VP Marketing dan Business Development Oke jadi ini kantor ID Marco Ini kantor kita Kok yang berasa di Jepang gitu sih? Dan dengan konsep meja yang unik banget itu sebenarnya temanya apa sih kantor ID Marco? Jadi temanya kita itu Japanese natural Jadi makanya kalau dilihat kita punya ada batu, ada rumput, warna-warna kayu, lampunya juga warna-warna yang agak kuning Jadi kita bikin senatural mungkin sih dan lebih nyaman Oke ID Marco itu sebenarnya apa sih? Nah yang belum tau ID Marco itu apa Jadi ID Marco itu belanja grossier online Nah kalau sekarang kan banyak belanja satu-satu kayak customer gitu Kita bergrossier, jadi grossier online Ini pertama sih di Indonesia Oke Kita cakupannya juga udah nasional Oke dan ini adalah kantor pusatnya ID Marco Betul Oke ini kita sekarang ada di lobby Di lobby Sekarang kita mau lihat ke dalamnya ya Oke yuk Oke sekarang kita sudah di dalam Langsung berasa clean dan elegen ruangan ini Ini ruangannya apa ga? Kalau ini kita punya welcoming lounge Jadi fungsinya itu buat kalau ada tamu dateng gitu ya Biasanya tamu taruh di depan, duduk gitu ya Kita kasih yang lebih nyaman lah Duduk disini gitu Terus buat meeting-meeting juga buat disini Kalau buat makan siang juga kadang disini gitu Karena dilengkapi juga dengan microwave ya segala macem Ini aku lihat ada sekat ruangan nih Pemisah ruangan Konsepnya apa sih? Cuma karena memanfaatkan Jepang tadi gitu ya? Bener, kita kan natural Jadi sekatan juga kita bikin sebisa mungkin itu sitru Jadi nggak ada yang satu sekat yang kaku yang membatasi gitu ya Terus juga kita pilih ini juga pakai daun warna hijau warna kayu gitu Oke jadi ini selain gua tamu ini juga bisa buat kerja ya dengan meja-meja di ujung situ ya? Jadi kalau lagi bosan meja begini bisa duduk disitu sambil lihat ke depan Oke ya seru banget kemenangannya Ini dia tadi welcoming lounge Welcoming lounge Sebelah kira kok ngeliat ada ruang meeting nih? Betul Seru banget ruang meetingnya Ini ada berapa sih totalnya ruang meeting disini? Ruang meeting kita ada dua Satu boardroom yang besar, ini ruang meeting yang kecil Oke Nah kita udah mulai masuk ke working space-nya ya Ini tim apa yang ada disini? Kalau disini ini tim operation Di sini juga tim operation sama customer service Nah kalau nanti yang sebelah sini ini timnya business development Oke ini aku lihat di sebelah kiri ada lounge lagi nih Ini fungsinya buat teman ini? Kalau ini informal lounge nih Jadi kalau misalnya kita lagi makan siang gitu ya bisa duduk disini Atau misalnya kalau meeting Misalkan ruang meetingnya penuh Atau kalau meeting di ruang meeting kan kadang kaku ya Jadi formal gitu Nah kita bisa meeting disini Tapi konsepnya unik ya Ini dengan Japanese style-nya itu tadi Japanese style Jadi kita pikir senatural mungkin Makanya ada pohon terus colorsnya juga Oke Kalau ini tim apa yang ada disini? Kalo ini tim marketing Oh Terus aku lihat ada tiga ruangan Ini ruangan siapa ini? Kalau yang ini buat dari VP-nya sales Kalau ini VP-nya technology Nah itu di ruangan saya Kita lihat ruangan Reagan Oke Oke Kalo Reagan biasanya lebih banyak di ruangan atau mingle sama tim sih? Mingle sih Jadi gak terlalu banyak di ruangan ya? Iya Oke Kalo aku lihat ini bener-bener kental banget nuansa Jepangnya Memang ada desainer khusus atau tim internal sendiri? Ada desainer khusus ya Oh oke Jadi bukan dari awal kantornya udah kayak gini kalau sampai di renov Di renov total Di renov total ya Kita udah ke working space-nya Aku tertarik ke daerah sana ya? Oke Yuk kesana Nah kita juga punya locker Oh Jadi kan biasanya kita taruh di bawah Reja gitu ya Itu kan jadi penuh gitu Nah Jadi kita siapin locker sendiri Jadi rapi Ini sebelah kanan lukisan ada artinya gak sih? Apa cuma lukisan biasanya? Arti khusus sih enggak Jadi memang lukisan Tapi memang lukisannya kita pilih yang Yang bisa nyesuaiin sama tema kita nih Iya Jadi makanya pilihnya yang padi, kuni Berbernatural lah Iya Nah di sebelah kanan aku lihat meeting room yang gede banget gitu ya Ini yang tadi Regan bilang ya? Oke Terus Konsep lantainya beda lagi nih Di ruangan ini nih Ini ruangan apa? Kalau ini? Nah kalau yang kesana itu temanya Chevy Chic sebetulnya Oh Bukan Jepang-Jepangan lagi ya? Betul Oke Di ujung sana ruangan siapa tuh? Kalau itu ruangan finance Oh Finance Ini Tim apa? Kalau ini dari team operation juga Oh team operation Dan Sementara kalau ini? Nah kalau ini ruangan CEO kita Oh Oke Beda ya ruangan Chevy Chic temanya dengan yang Jepang-Jepangan tadi ya? Beda Oke Kita udah ke ruangan yang sini Sekarang kita ke ruangan yang terang Ayo Oke Tadi kita udah jalan-jalan ke kantornya Aidy Marco dengan dua tema Shabby Chic dan Japanese style Kalau misalnya dari Regan sendiri Kantor ideal menurut Regan seperti apa sih? Yang pasti kantor itu harus mendukung buat kita kerja ya Jadi kantornya harus nyaman Suasananya juga enak Jadi mendukung banget buat kita kerja juga optimal Oke Kalau kantor lain kan ada istilahnya playroom dan game room nih Kalau di Aidy Marco itu gak ngeliat seperti itu Apakah memang sengaja karena timnya masih kecil Atau soon nanti Regan akan memberikan ruangan itu? Jadi kalau dari kita sih Ya satu ruangan semua ini playroom kita gitu Jadi gak harus ada ruangan khusus ya? Kita harus Jadi kita mau semua karyawan itu setiap saat Dari pagi sampai malam mereka ketemu itu harus selalu akrab Oke Terima kasih Regan ya Sudah ngajak dari sosial jalan-jalan ke kantor Aidy Marco Sukses buat Aidy Marco Itu dia tadi jalan-jalan kita ke kantor Aidy Marco Saya Yeni Usra pamit Sampai jumpa 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 Terima kasih.